BULAN SUCI RAMADAN Senin tengah malam, 26 April 2021, aksi tawuran pecah di jalan Kota Bambu Utara 1, Palmera, Jakarta Barat. Dua kelompok warga, yakni warga Kota Bambu Utara dan Jatipulo, saling serang, tepatnya di perbatasan wilayah Kota Bambu dan Jatipulo. Wilayah rawan tawuran yang hanya terpisah pagar setinggi 2,5 meter itu, kembali pecah akibat terjadi lagi saling lempar patu dan petasan. Bahkan, dua kelompok warga ini juga saling serang menggunakan senjata tajam. CCTV yang dipasang khusus oleh polisi untuk memantau aktivitas warga dan dirialkan para pelaku tawuran. Selain merusak bar sekitar umum, aksi tawuran ini juga merusak warga. Salah satu petasan yang dilempari warga, bahkan mengakibatkan satu rumah yang dijadikan tempat usaha penjualan perlengkapan bayi, ikut terbakar. Penyebabnya, petasan yang dinyalakan warga meledak di kabel listrik dan akhirnya menimbulkan percikan hapi hingga menyambar bangunan toko. Ini tokonya yang terbakar apa nih, Cik? Pepes. Pepes semua ini. Bukan anak-anak bayi. Pesah juga sih, Pak. Tadi makanya anak-anak sudah pada rame, makanya. Pas putus tadi, saya lihat, baru kebakaran, minta tolong sama tetangga, panggil-panggilin. Aduh, kebakaran, cik bilang anak-anak-anak semua di atas. Cik, tak boleh tahu ini kenapa sih tawurannya? Asal anak-anak ya, kita juga nggak tahu apa asal usulnya gitu loh. Aksi tawuran dapat diredam setelah petugas kepolisian dari Jatan Ras Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi. Untuk mencegah pentrokan susulan, polisi menutup pintu gerbang besi yang merupakan pembatas antar kampung serta mengumpulkan para pengurus lingkungan untuk melakukan mediasi. Polisi juga masih mengejar satu pemuda yang diduga menjadi provokator. Sementara itu, belum diketahui pasti penyebab tawuran yang meresahkan warga ini. Namun diduga karena dendam lama yang tak terselesaikan. Dari Jakarta, Reza Heripamungkas, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, selain di Jakarta, aksi tawuran juga terjadi di Kota Medan, Subatera Utara. Dua kelompok warga kembali tawuran saat menjelang sahur. Bukannya memperbanyak ibadah dan melakukan kebaikan, dua kelompok warga ini saling serang, menggunakan batu dan senjata tajam. Diduga aksi tawuran ini masih dipicu masalah dendam lama yang belum terselesaikan. Rabu dini hari 28 April lalu, suasana hending di kawasan jembatan penghubung kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan, Sumatera Utara, seketika berubah mencekam saat dua kelompok remaja terlibat saling serang. Seakan tak menghiraukan masih merebaknya pandemi COVID-19 dan hikmatnya suasana bulan suci Ramadan, kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan batu, bahkan senjata tajam. Tak berselang lama, petugas kepolisian yang dibantu kepala lingkungan setempat berhasil melarai bentrokan. Diduga tawuran ini masih dipicu permasalahan dendam lama yang belum terselesaikan, yakni persoalan saling serang menggunakan petasan. Akibat tawuran ini, posko keamanan rusak serta arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Rabu petang menjelang umat muslim akan berbuka puasa, bentrokan antar kelompok warga kembali pecah di lokasi yang sama di kawasan jembatan penghubung kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kedua kelompok warga yang bertikai ini terlibat saling serang dan saling lempar menggunakan batu, serta benda-benda lainnya. Polisi yang mengetahui peristiwa ini pun langsung berupaya melarai kedua kelompok warga yang terlibat bentro. Bahkan untuk membubarkan tawuran warga yang semakin brutal, polisi pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Akibat aksi brutal yang merodai khusupnya bulan suci Ramadan, beberapa polisi dan warga yang bertikai terluka akibat terkena lemparan batu. Pertama ini pun terdiri kecamatan Medan Labuhan. Untuk menghindari bentrokan susulan, sejumlah anggota polisi dari Polsek Medan Labuhan dikerahkan untuk berjaga di sekitar lokasi. Warga pun berharap aksi tawuran seperti ini tidak kembali becah karena sudah meresahkan dan mengganggu aktivitas warga, terutama umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kejar penyelundup rokok ilegal, petugas bea cukai diserang orang yang tak dikenal. Informasi Yose Jeda tetap di Termbek Krem. Terima kasih telah menonton!